Oke selamat pagi lagi dengan Kamil Motor Kita jawab pertanyaan lagi ya Sama si Kikiw nih Kamu gak pake masker? Nah pertanyaan pertama langsung aja ya Jadi pertanyaannya air radiator jaring berkurang Tapi tidak ada bocor Kalau ada bocor kan tinggal perbaiki yang bocor Kalau ini katanya tidak ada bocor Udah dicek tapi berkurang terus Nah penyebabnya sih banyak ya Tapi yang paling murah adalah cek tutup radiator Itu yang paling murah Kalau tutup radiatornya udah lama banget gitu Belum ganti coba diganti Atau kalau mau dites Mungkin ditiup ya Kalau dia lolos Biasanya dia rusak Atau Kan kalau tutup radiator dibuka tuh ada suara angin Gitu ya Kalau itu gak pernah kejadian Kemungkinan dia sudah rusak juga Kayak gitu ya nandainnya Yang paling murah dulu tutup radiator diganti Karena kalau tutup radiator lolos Dia akan saat panas uapnya keluar Ya uap kan mengandung air Jadi lama-lama berkurang airnya Oke Nah sekalian nih kalau untuk tutup radiator Dia jangan penuh ya Ya setengah aja dari tabung itulah cukup Biar dia ada kalau panas dia bisa Ada tempat untuk dia Apa ya Bertambah ya polumonya Biasanya kalau panas kan Polumonya bertambah Naik polumonya Makanya dia perlu tempat Kalau nanti dipenuhin airnya Sudah belum punya tempat lagi Nanti akan mendesak tutup radiatornya Untuk membuka Atau selangnya jadi keras Ya kayak gitu Jadi jangan terlalu ke Pertanyaan selanjutnya Pertanyaannya begini Pennya mati satu Saat high speed Nah itu sering banget kayak gitu Ya mati satu saat high speed Itu bisa dari Relainya yang rusak Satu Ya kan Atau si keringnya mungkin putus juga Jadi satu Satu pen jadi mati Saat high speed Pengecekannya ya Cek si kering dulu ya Yang paling gampang Cek si kering yang paling gampang Kalau si keringnya oke Cek Relainya kebakar atau tidak Dibuka ya Kebakar atau tidak Nah terus Kalau gak ada kebakar Misalkan si Pennya gak kebakar Di cek setrumnya Kan disitu di rumah relay itu kan Ada setrum Ada Apa Ada kabel ya Yang 4 biji atau 5 biji Di cek setrumnya Ada gak positif standby Gitu Enggak di apa-apain nih Standby itu kan artinya Tidak di kunci kontak Harus ada Kalau gak ada berarti Dia Masalahnya di setrumnya Gak ada ya Harus di cek Kalau sikering yang bagus Yang kabelnya Yang di kabel Yang Empatnya ya Yang relay empat Maksudnya yang bukan Karena disitu ada Tiga relay Yang relay satu itu Lima kabel Yang dua lagi Ada empat kabel Empat kabel Yang empat kabel Jadi cek Ya Positif Standbynya ada Tidak Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Ini sering ditanyakan juga nih Oli yang bagus Buat Bisho 206 Misalkan gitu pertanyaannya Atau Oli yang bagus Buat 307 Apa Jadi bukan Sebenarnya Bukan yang bagus Dan tidak bagus Ya Tata-tata si Merk-merk terkenal itu Bagus Asal kita dapetnya Yang asli Gitu Kebetulan kita Pakainya Merk Total Gitu Karena ngikutin Delernya Terus Merk lain Jelek Gue juga Bagus Gitu Cuma kita pengen Ngikutin aja Deler Deler pake Total Kita pake total Gitu Karena Dan ada di buku Anjurannya Juga pake Merk total Ya selagi ada total Kita pake total Dan selama ini Tidak pernah ada problem Dengan Mesinnya Gitu Baik-baik saja Dengan oli total Untuk Masa penggantian Adalah 5000 km Atau biasanya Setengah tahun Kalau jangan dipake Setengah tahun Sekali Diganti aja Cukup lama Setengah tahun Karena Takut ada Kondensasi air Juga ya Kelamaan kan Dia Namanya cairan Itu akan Kondensasi air Nah kalau Merk lain Gak apa-apa Kan banyak Merk tuh Asal Ori Yang terkenalkan Banyak Yang di pasar Yang sering laku Juga banyak Yang penting SAE Biasanya Kalau yang Untuk Yang sekarang Terat-atat 10 40 Seperti 206 307 Itu 10 40 Tapi Kalau yang Pake turbo Biasanya Pake 5 5W 30 Ya Lebih lama lagi Misalkan 405 Bisa Pake 15W 50 505 20W 50 Gitu ya Karena Semakin mudah Mobilnya Biasanya W Itu adalah Lebih Lebih Encer Jadi cari Yang encer Kalau lebih mudah Pake yang lebih Encer Atau sesuai Dengan yang Dianjurkan Di bukunya Itu Untuk Merak Oli Apa Terus Untuk Transmisi Ini Terikan Mesin Kita Bicara Kalau Untuk Oli Transmisi Nah Kita Juga Kalau Untuk Yang Manual Pake Kebetulan Lagi Pake Oli Total Terus Oli Total Pake Oli Lain Boleh 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 Tapi Oli Ada Macem Yang Transmisi Manual Ada Yang Single Grid Sama Double Grid Atau Multigrid Ya Kalau Multigrid Biasanya Tulisannya 75W 90 Itu Multigrid Kalau Yang 90 Doang Kayak Di Rollet Mestran Itu Single Grid Ya Kalau Biasanya Pake Yang Multigrid Ya Misalkan Merek Selain Total Juga Ada Yang Multigrid Gitu Boleh Asal Asli Gitu Asal Asli Terus Untuk Yang Matic Olimatic Itu Olimatic Itu Pake Pake ZF Ya Olimatic Pake ZF Kalau ZF5 Biasanya Atau Beli Di Astra Astra Kadang Kadang Macem Macem Yang Pokoknya Dia Pakai Kita Beli Aja Kadang Dia Pakai Mobil One Mobil Yang 7141 Kadang Juga Dia Ada Merak Lain Ada Merak Lain Nggak Ada Merak Nya Tapi Ada Tulisannya 4 HP 20 Yang Apa Apalah Itu Sama Jadi Kalau Ini Beli Aja Di Astra Lebih Yakin Untuk Harganya Memang Mahal Kalau Nggak Salah Di Itu Bentuk Oli Oli Harus Hati 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 Karena Kalau Rusak Mahal Matic Nah Mahal Jadi Mahal Dikit Olinya Nggak Apa Yang Penting Sehat Dan Oli Matic Penggantian Agak Lebih Lama Bisa Setahun Bisa Dua Tahun Nah Ini Yang Penting Kalau Minyak Itu Paling Lama Itu Dua Tahun Seperti Minyak Krem Kita Bahas Waktu Minyak For Sharing Oli Transmisi Gitu Paling Lama Itu Dua Tahun Harus Ganti Nggak Boleh Lebih Gitu Kalau Oli Mesin Karena Lebih Keras Kerjanya Ya 6 Bulan Ganti Ya Atau 5 Atau 5 Ribu Ganti Saran Saya Sih Terserah Itu Tergantung Tergantung Lihat Dari Buku Petunjuk Kadang Kadang Buku Petunjuk Yang Dibuat Di Negara Lain Suka Beda Ya Karena Kan Indonesia Negara Tropis Kadang Hujan Kadang Panas Minta Ampun Kadang Mengacet Gitu Jadi Dipercepet Aja Penggantian Ya Nggak Usah Mengikuti Negara Pembuat Mobil Biasanya Seperti Gitu Oke Saya Satu lagi Ya Udah Mentok Lagi Karena Kita Sudah Deket Jadi Untuk BBM Bahan Bakar Bensin Cocoknya 206 Pakai Apa Itu Ada Pertanyaan Suka Sering Mungkin Kita Jawab Lagi Jadi Kalau Bensin Itu Harus Sesuai Dengan Kompresinya Kompresi Mobil Itu Sendiri Yaitu Kalau Mobil Contoh Yang 405 Itu Kompresinya Kan 9 Kalau Masalah Yang 9 Yang D8 Jadi Dia Bisa Atau D9 Bisa Pake Pertalite Boleh Gak Pake Pertamak Boleh Pake Turbo Juga Boleh Tapi Kan Disuaikan Aja Jangan Kompresinya Nanti Kalau Dipake Yang Lebih Tinggi Juga Mubajir Karena Kompresinya Kan Rendah Jadi Tidak Apek Tidak Berasa Gitu Nah Terus Gimana Dengan 206 206 Kompresinya Lebih Dari 10 Baik Dia Pake Pertamak Baik Pake Pertalite Boleh Boleh Cuman Tenaganya Berkurang Sedikit Itu Agak Mungkin Agak Ngelitik Juga Oke Udah Sampai Nih Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi